Kesehatan ya Kesehatan ya Tahu loh Baik Pemirsa berikutnya Kali ini ada asalnya berinti tanah air Ini muda dan juga cantik Dan bagus aja menikah dengan seorang pengusaha minyak Uh katanya nih Pemirsa Maharnya ya Itu luar biasa Aduh 500 gram emas lho Nah itu waktu belum nikah aja Waktu mau nikah dapet 500 gram emas Sekarang mudik ke kampung halaman Sang suami dapet apa ya kira-kira Iya pokoknya dinantikan berdasarkan lagi Tetap di Instagram lagi Aduh itu bener deh Orangnya sampai nyebar tuh Tuh lagu Masih tetap nyangkut itu lagu Ya Pemirsa masih di insert pagi Kali ini kita bertemu dengan seorang artis cantik Ya bernama Selena Alessandra Ini luar biasa sekali loh Kenapa sih garu-garu Gak apa-apa aku benar garu-garu Tapi yang pasti Celebiti yang satu ini kan masih muda sekali Umurnya 21 tahun Dan ini merupakan tahun pertamanya Dia mudik bersama sang suami ke Lampung Hebat kemarin baru dari Amsterdam Sekarang langsung Sekarang langsung ke Lampung Semacam nikah dengan pengusaha travel ya Kita pengen tau juga sih Persiapannya apa saja Ini kan kesempatan pertama juga Untuk pulang kampung bersama suami Ketemu sama mertua dan juga keluarga Besar sang suami Kita mau lihat nih persiapan packingnya Seperti apa Selena Alessandra ya Silahkan Aku gaduhin dulu Hari Raya Duh Fitri 1437 Hijriah Hanya tinggal beberapa hari lagi Selena Alessandra yang memutuskan mudik Ke kampung halaman Febri Narasang suami ke Lampung Juga tampak sudah mulai sibuk Di apartemennya kawasan kuningan JKT Selatan Salah satu kesibukan Selena Jelang mudik lebaran Yaitu kemas-kemas barang bawaan Untuk dipakai di kampung halaman suami Saat hari Raya nanti Tim Insert Pagi pun berkesempatan Mengintip kesibukan Selena Saat packing barang bawaan mudiknya Di apartemennya Jumat kemarin Seperti apa keseruannya Dan kira-kira barang apa saja Yang akan Selena bawa Hai Pemirsa Ketemu lagi sama aku Selena Alessandra Hari ini aku mau Lagi packing kebetulan Lagi packing buat besok Mudik bareng suami Karena ini mudik yang pertama Aku udah ngumpulin Serah balangnya sih Di sini Pemirsa Di sini ada sepatu yang akan suami pakai Baju Terus keperluan yang lain Terus Kita coba Cukup besar dengan satu kopar Tapi besar Rencananya di sana itu Sekitar 4 hari Eh 4 malam 5 hari 2 hari sebelum 3 hari sekitar Di sini ada Alat sholat Karena kan kita nanti Di sana juga ada sholat Dan segala macemnya Ini Mau kena aku Ada sarung juga Ada Kone juga Buat nanti kita Sholat di sana Dan Sholat 5 waktunya juga Jangan lupa Tuh Di sini Terus Ini ada baju lebaran Sama suami Kita lebaran Pakai putih-putih Kebetulan Ini baju suami Nanti baju koko Nanti dia pakai celana bahan Mungkin atau pakai sarung Nah Kalau yang ini bajunya aku Buat nanti Bajunya warna putih juga Jadi kita putih-putih Pas harihak Tuh Terus Ada baju ganti juga sih Suami tetap bawa baju koko yang lain Baju ganti Untuk nanti Di sana tetap putih Cuman aku ada beberapa pilihan Ada hitam Ada pink juga Terus Ada kuning juga Terus Bawa juga kerudungnya Seperti ini Untuk yang pink Dan yang lain Terus Terus abis itu pemirsa Bawa Ini yang wajib Ini bawa peci untuk suami Nanti buat shalat it Terus bawa kos kaki Terus ini Saya bawa pas nginel Untuk saya nanti Buat disana Untuk penutup kepala Terus ini baju tidur suami Baju tidur Selana tidur Karena suami harus Pakai baju tidur Dan celana tidurnya Gak bisa yang ngetat-ngetat Harus yang gombrong-gombrong Celananya juga gak bisa yang ngetat-ngetat Ini Selana suami Ini celana pendek Kalau dia lagi santai Ini celana bahan Mungkin akan dipakai ketika shalat Ini celana santainya Celana jeans Ini juga ada Bajunya suami Ada Gak bawa banyak juga sih Karena kan gak terlalu lama juga disana Ini ada polosatnya suami Kaos Dan kaos Kebetulan suami tuh suka warna Warna gelap Warna hitam Warna biru Tua Gak suka yang terang-terang Dan gak suka yang terlalu Banyak motif Suami tuh gak suka Dia lebih suka yang agak-agak simple Yang gak ribet Terus ada laptop Ini buat Suami Kalau kan masih kerja kan Masih kontrol Tetep kerja Walaupun libur Tetep harus ada yang dikontrol Jadi tetep harus bawa Laptopnya Terus Ini tas aku buat besok Buat Nanti disana Karena bajunya kebanyakan warna pink Makanya Aku bawa tasnya warna pink Dan kebetulan Sepertinya Saya itu suka warna pink Begitulah keseruan Selena Alessandra Saat packing Barang bawaannya Untuk mudik lebaran tahun ini Bagi Selena Mudik lebaran tahun ini Merupakan kegiatan yang pertama kali Ia lakukan Bersama suami Pasya dirinya dan Feby Nara Menikah bulan Desember 2015 lalu Dan kebetulan ini pertama kalinya aku mudik Jadi kemarin kemarin tuh kan aku kebetulan keluarga selama ini Itu kan tinggal di Jakarta Jadi gak pernah ngerasain mudik Gak pernah ngerasain pulang kampung Tahun ini karena sudah punya suami dan suami punya kampung Jadinya kita pulang kampung Jadi tahun ini pertama kalinya packing-packing untuk pulang kampung Biasanya pulang ke rumah gak pakai packing-packing Duh pemirsa mungkin efek umur atau gimana Ini udah ditutup Ini belum dimasukin Duh gimana buka lagi Masukin lagi Lipet lagi Memang Yaudah Pokoknya nanti aku bakal beresin ini semua Kira-kira seperti itu Untuk mudik Yang paling penting adalah Pastikan Ada kampung Dipakai ketika sholat Ini celana santainya sana Jeans Ini juga ada bajunya suami Ada gak bawa banyak juga sih Karena kan gak terlalu lama juga di sana Ini ada polosatnya suami Kaos dan kaos Kebetulan suami tuh suka warna Warna gelap, warna hitam, warna biru, tua Gak suka yang terang-terang Dan gak suka yang terlalu banyak motif Suami tuh gak suka aja Lebih suka yang agak-agak simple Yang gak ribet Terus ada laptop Ini buat suami Kalau kan masih kerja kan Masih kontrol Tetep kerja Walaupun libur Tetep harus ada yang dikontrol Jadi tetep harus bawa Laptopnya Terus Ini tas aku buat besok Buat nanti di sana Karena bajunya kebanyakan warna pink Makanya Aku bawa tasnya warna pink Dan kebetulan Sepertinya Saya itu suka warna pink Begitulah keseruan Selena Alessandra Saat packing barang bawaannya Untuk mudik lebaran tahun ini Bagi Selena Mudik lebaran tahun ini Merupakan kegiatan yang pertama kali Ia lakukan Bersama suami Pasya dirinya Dan Febi Nara Menikah bulan Desember 2015 lalu Dan kebetulan Ini pertama kalinya aku mudik Jadi kemarin-kemarin tuh kan Aku kebetulan keluarga Selama ini Itu kan tinggal di Jakarta Jadi gak pernah ngerasain mudik Gak pernah ngerasain pulang kampung Tahun ini karena sudah punya suami Dan suami punya kampung Jadinya kita pulang kampung Jadi tahun ini pertama kalinya Packing-packing Untuk pulang kampung Biasanya pulang ke rumah Gak pake packing-packing Duh pemirsa Mungkin efek umur atau gimana Ini udah ditutup Ini belum dimasukin Duh gimana Buka lagi Masukin lagi Dipet lagi Memang Yaudah Pokoknya nanti Aku bakal beresin ini semua Kira-kira seperti itu Untuk mudik Yang paling penting adalah Pastikan Ada kampung Ini maksudnya Ada amplopnya itu Dia dapat apa Dia memberikan amplop Memberikan amplop Tapi aku kurang setuju Sama Selena Alesandria Kalau mudik yang paling penting itu Amplopnya Bukan amplopnya Isinya dong Kalau amplopnya gak ada isinya Gimana sih Aku lebih setuju lagi Benar Jadi nanti kan Isinya Tapi tadi kamu tahu juga ya Apanya ya Emang pemalu kayaknya Memang cantik-cantik Tapi dia agak sedikit malu Tapi luar biasa loh Udah punya suami Kita doakan semoga berbahagia Sama suaminya Gak ada masalah Pokoknya Jadi keluarga berbahagia Kita nantikan aja Nanti begitu pulang mudik Ada cerita apa sih Dari Selena Alesandria Terpaksudnya lagi kita Terpaksudnya Kita ketemu dengan Seorang artis cantik lainnya Selebriti cantik Kali ini selain berprestasi Dia juga pendidikannya luar biasa Kuliahnya di luar negeri Oxford loh Ini ngomongin mau dia Oh Yunda Iya Tapi ini katanya Dia lagi bahagia banget loh Bahagia kenapa? Gak tahu Apakah dia akan segera menikah juga? Hah? Mau dia juga menikah? Sama siapa? Sama siapa? Oke ya Beritanya saat lagi tetap di Inserit lagi Beneran 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 Beneran